Beliau bekerja di salah satu perusahaan listrik nasional ya gitu ya, SMLN lah kita sebut gitu ya. Jadi bergaul dengan listrik, dengan server, dengan IT gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa. Tapi menariknya ya, di usia yang boleh kita katakan, dia pensiun tahun yang lalu, tapi fisiknya semakin oke, masih oke gitu, dan energi gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita undang Ibu Lucy ya, Ibu Luciana Thalore. Oke, Bu Lucy. Halo, halo. Halo, apa kabar? Oh, baik. Terima kasih. Apa kabar, Lu Lucy? Mana Bu Lucy ya? Yang iya sih, Bu Lucy. Ya mungkin Bu Lucy bisa sharing ke kita semua pengalaman pribadi yang boleh sih. Saya kalau melihat foto-fotonya benar-benar ini nih, terkejut-kejutnya luar biasa banget gitu. Bisa jaga... Jaga body. Jaga body. Tetap cantik ya, tetap cantik, energi gitu ya. Kita lihat foto-fotonya nih. Oke, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan dan Murudnon. Selamat malam, Bapak Ibu dan Brada dan Sister. Perkenalkan nama saya, Luciana Thalore. Background saya, mantan atlet tahun 1979 sampai 1991. Lebih kurang 12 tahun. Dan kemudian saya juga pernah jadi atlet karate. Kemudian saya baru 10 bulan yang lalu pensiun dari pusat BUMN. Kemudian saat ini juga saya aktif lagi bekerja di Institut Teknologi PLN. Nah, tentunya saya saat ini ingin sekali sharing pengalaman menggunakan produk-produk dari BISWORD ini. Tentunya dengan segudang kegiatan saya, dari mulai bekerja, dari mulai pengurusan bola voli nasional, masih aktif di kegiatan komunitas, kemudian masih aktif olahraga ya untuk menjaga kebukaran, entah tenis, pagi, atau olahraga yang lain, atau golf kalau ada yang undang. Terus kemudian juga aktif juga di kegiatan gereja. Kadang-kadang itu juga paduan suara. Terus kemudian juga sering juga melakukan traveling. Karena memang menyangkut pekerjaan saya, atau kegiatan saya. Saya tentunya mengurus rumah tangga. Nah, dengan segudang kegiatan saya setelah pensiun dari pegawai, ataupun dari atlet poli, saya tentunya olahraga sangat berkurang ya. Dulu di pelatnas latihan pagi sore, liburnya hanya Sabtu sore dan Minggu, kemudian Senin gaspol lagi untuk menempa prestasi. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu, sekarang saya bekerja, sebelumnya itu bekerja di lingkungan yang cukup rawan dari radiasi. Sayangkan bekerja di dekat gardu, gardu listrik, bekerja menggunakan seharian full, menggunakan komputer, kemudian di sebelah ruangan saya itu adalah ruangan server. Ditambah lagi, rumah saya itu adalah dekat dengan sutep, 500 kafe. Bisa bayangkan, Bapak-Ibu, Brother Ansis, bagaimana saya seharian 24 jam diserbu, dikepung oleh radiasi. Begitu sangat berharga. Radiasi luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, sejak itu saya berpikir, kenapa ya kok saya sering sekali mengalami gangguan keluhan sakit kepala yang luar biasa, karena sampai vertigo, sehingga mengharuskan saya untuk dinom obat-obat sakit kepala. Jadi saya berpikir, kan bahaya ya obat sakit kepala itu mungkin, karena memang obat-obatnya kan mengandungi kimia. Nah, terus kemudian lanjutnya lagi adalah, tentunya namanya kita sebagai pegawai yang bekerja, stres pasti akan ada. Entah stres bekerjaan, entah stres mengurus rumah tangga, ataupun mengurusan-urusan pribadi lainnya, sehingga perjadilah gangguan emak juga. Nah, oleh karena itu, kembali lagi saya harus mengobat untuk menggerjakan emak saya, sehingga akan mengganggu aktivitas saya tentunya. Nah, oleh karena itu, saya saat ini bersyukur bertemu dengan seorang teman yang mengajak saya untuk bergabung di komunitas FFG ini, untuk memperkenalkan kepada saya produk bisword ini, yaitu Alpastin dan Alpameta. Nah, yang saya mau share di sini adalah, saya bersyukur adalah sejak saya menggunakan Alpastin dan mengkonsumsi Alpameta itu, sejak tahun 2016, keluhan-keluhan itu sangat-sangat jauh berkurang, dan yang saya sangat bersyukur itu adalah, saya tidak minum obat sakit kepala, apapun untuk yang gangguan emak tersebut ya. Karena apa? Karena saya 24 jam, saya Alpastin ini menempel di tempat saya. Oh, luar biasa. Karena saya yakin, Alpastin ini sangat memberikan energi buat saya untuk, karena dengan umur yang saya sudah tidak muda lagi ini, tentunya untuk memberikan energi, agar saya membutuhkan energi yang prima. Kemudian saya juga mengkonsumsi Alpameta ini, dengan menggunakan air Alpastin yang disuling, ataupun yang direndam di air, atau untuk saya minum. Nah, oleh karena itu, karena saya merasakan manfaat yang begitu besar dengan Alpastin ini, khususnya juga tekanan darah saya, mungkin saya juga sering rekaat itu, karena tekanan darah itu selalu di bawah 190-160. Mungkin padahal saat masih saya jadi atlet, karena memompah darah itu baik ya, karena banyak olahraga, sehingga tekanan darah selalu normal. Begitu saya pension dari atlet, tentunya kembali lagi rendah. Dan sekarang ini, saat ini saya sudah mengalami tekanan darah yang normal. Puji Tuhan. Oke, luar biasa. Nah, lanjutnya saya mau cerita, karena saya sudah merasakan manfaat ini, apabila ada family, ataupun ada teman-teman saya yang merasakan ada gangguan, tantangan kesehatan, saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan Alpastin dan Alpameta. Dan puji Tuhan, mereka merasakan hal yang sama pada saya. Salah satunya adalah yang sering insomnia, kemudian yang sekarang sudah deep sleep. Luar biasa. Kemudian teman saya itu ada yang sakit pinggang. Selama ini selalu terapi ke rumah sakit. Sekarang tidak pernah lagi balik ke rumah sakit. Oh, luar biasa. Terus kemudian gangguan mah juga, sama seperti saya, sudah sangat jauh berkurang. Terus kemudian lagi, ada yang kuping mendengung. Nah, teman saya itu merasa, kok saya nggak nyaman banget? Saya coba merekomendasikan untuk penuh-penuhnya. Puji Tuhan, sekarang sudah tidak lagi mendengung lagi. Saya bersyukur, saya bisa membantu teman-teman saya untuk mencari solusi untuk gangguan kesehatan mereka. Terus di sini ada juga saya mau ingin ceritakan adalah pengalaman dari paman saya sendiri yang usianya 72 tahun, Bapak-Ibu, 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 Beliau masih bekerja dirik di lepas pantai dan beliau masih kelihatan sekali bugar dan sehat. Kenapa Alpaspin dia taruh di kantong di warpatnya dia? Saya senang juga karena melihat teman saya tetap sehat bugar ya. Terus kemudian saya mencoba menggunakan air Alpaspin itu kepada anjing peliharaan anak saya yang sudah sangat lemah dan akan segera kami bawa ke dokter. Tapi saya coba dulu untuk memberikannya dengan air Alpaspin dan bersyukur sekali sampai sekarang biaran anak saya tidak terumah sakit sampai sekarang. Oh luar biasa. Biasanya sekali satu lagi boleh ya testimoni dari family saya lah. Sebetulnya masih banyak lagi testimoni-testimonnya. Tapi ini kakak saya, beliau tinggal di Amerika setiap tahun pulang ke Indonesia dan selalu begitu tiba Indonesia nggak berapa lama pasti ada gangguan kesehatan karena selalu mungkin perubahan cuaca. Nah tahun lalu beliau kembali ke Indonesia untuk pulang ke Indonesia, begitu tiba di tanah air langsung menggunakan Alpaspin sampai beliau balik lagi ke Amerika satu setengah bulan berikutnya. Dan sampai saat ini puji Tuhan beliau sangat sehat sekali. Nah disinilah saya merasakan bahwa luar biasa Alpaspin dan Alpameta itu memberikan kita energi dan dapat sekali membantu mendukung kegiatan kita. Sebenarnya seperti itu. Nah air Alpaspin saya gunakan di rumah adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Retno dan Pak Sofyan. Saya masukkan di dalam cek air, kemudian juga Alpameta saya konsumsi setiap hari. Khususnya di bangun tidur setiap pagi sebelum aktif kita sahabat untuk memberikan sel yang sehat, makanan yang sehat untuk sel saya. Kira-kira seperti itu. Dan khususnya di situasi yang pandemi seperti ini tentunya Alpameta sangat kita butuhkan untuk menjaga imunitas kita. kemudian Alpaspin juga menjaga keluarga anggota keluarga saya agar mereka juga dapat bekerja di rumah, belajar di rumah dengan menggunakan gadget maupun laptop dengan aman. Dan saya bersyukur saya sudah memberikan mereka anggota keluarga saya memiliki Alpaspin untuk menemani mereka beraktifitas sejata. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya, Alpaspin dan Alpameta dahsyat Bapak Ibu, karena kita berpikir begini loh, sehat itu adalah harta. Kalau kita sehat, kita nyampu melakukan pekerjaan apa saja. Tentunya sehat fisik maupun mental. Dan mental dari komunitas FFG ini sudah memberikan kita pelatihan untuk supaya kita selalu berpikir positif. Karena kalau berpikir positif juga kita bisa meningkatkan imunitas kita dengan menghadapi situasi saat ini. Dan yang terakhir tentunya kembali lagi, ada beberapa pepatah mengatakan sehat itu mahal. Tetapi kalau sakit lebih mahal lagi. Bayangkan biaya rumah sakit sehat ini berapa besar. Dan yang mungkin untuk Bapak dan Ibu, sebagai penutup sharing saya malam ini, saya hanya menyatakan bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Demikian sharing saya Bapak Ibu dan Ibu. Oke, makasih. Gua hanya kutus diri, luar biasa. 你可以 pertumbuh di hal. Kehorsle terbait pas, Anda harus melihatnya, ya saya tuliskan tehku sore expertise. Kehorsle terbait pas.